Kemenhub tunggu sertifikat lahan untuk bangun bandara di Pulau Thaliabu, Maluku Utara. Masa jabatan Bupati Pulau Thaliabu, Maluku Utara, Aliong Mus akan berakhir tahun ini. Menyadari itu, Aliong Mus berpesan kepada Kepala Daerah selanjutnya fokus menyelesaikan bandara di Thaliabu. Sebagaimana diketahui, lokasi bandara berada di Dusun Duvo, pertengahan antara Desa Talo dan Desa Holbota, Kecamatan Thaliabu Barat. Projek pembangunan bandara Thaliabu sendiri telah diwacanakan sejak tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, pembangunannya masih terkendala. Karena kebanyakan lahan di sekitar bandara milik warga. Kepala Dinas Perhubungan, Dishub, Pulau Thaliabu, Maluku Utara, Irwan Mansur mengatakan telah berupaya untuk itu. Dia juga sudah beberapa kali menemui Kementerian Perhubungan, Kemenhub, RI untuk berkonsultasi soal bandara Thaliabu. Di mana, pemerintah pusat akan membangun bandara Thaliabu apabila telah menerima sertifikat lahan dari daerah. Mereka sudah minta sertifikat lahan. Jadi sertifikat lahan itu jadi kendala. Kalau sudah ada sertifikat dihibahkan ke pusat. Karena kalau mau pusat yang bangun harus ada sertifikat. Tapi kalau tidak daerah yang bangun, ucap Irwan Mansur, Rabu, 20 Maret 2024. Kata dia, contohnya seperti pembangunan bandara di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Sulteng. Mereka di sana pertama-pertama mengurus sertifikat lahan bandara, kemudian dilimpahkan ke pusat. Sehingga, pemerintah pusat memprioritaskan bandara itu terlebih dahulu. Irwan bilang, untuk lahan sendiri itu sudah menjadi kewenangan dinas perumahan dan kawasan permukiman di Sperkim, Pulau Thaliabu. Tergantung dinas teknis, seperti dinas Sperkim bagaimana bisa follow-up supaya cepat adakan sertifikat supaya bisa serahkan ke Kemenhub, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!